Ya, sayangnya, dibalik status terhormat para anggota Dewan, citra buruk terlanjur melekat pada lembaga DPR karena banyak anggota yang terjerat kasus korupsi. Dinamika politik bagi anggota parlemen memang dirasa penuh godaan dan sangat rentan dengan tindakan tak terpuji, yakni memakan buang rakyat. Mampukan mereka menjaga amanat rakyat atau justru hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Eh, makanya dulu, siapa artis yang sudah masuk penjara karena korupsi? Oh, itu benar-benar artis. Maaf ya, dia tidak pernah main film, tidak pernah jadi penyanyi, tidak pernah main sinetron, benar-benar artis. Saya protes. Jadi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iya, betul. Tapi enggak lah. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi amit-amit ya. Ambil amit ya Allah. Tidak, janganlah. Ya, makanya kan itu kan tugas bersama-sama ya. Itu kan masalah korupsi kan memang masalah yang selalu jadi masalah kita bersama-sama. Ya kan, enggak bisa juga bahwa itu dilihat anggota DPR saja. Kan anggota DPR, bukan DPR. Kan hukum ini. Kayak ini yang jelekkan di Indonesia bahwa image anggota DPR itu selalu dikaitkan dengan korupsi. Bila tidak semua seperti itu. Jangan nanya karena satu, dua, atau sekitar orang. Terima kasih telah menonton.